Hai ingin tampilan WhatsApp kalian menjadi seperti iPhone layoutnya mirip sekali dari mulai status panggilan kamera chat sampai di pengaturan di tab yang paling bawah dan tanpa menghapus WhatsApp utama kalian tampilan di pengaturannya pun juga mirip seperti iPhone dan ada banyak sekali untuk pengaturan fitur-fitur tambahan di WhatsApp ini seperti contohnya jika memberitahuan notifikasi jika teman kamu mengganti foto profil lalu pemberitahuan ketika ada teman kamu melihat status kamu dan masih banyak yang lainnya sampai keyboardnya pun disini mirip seperti layaknya iPhone kita akan coba langsung di sini guys ya bagi teman-teman yang penasaran untuk caranya kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya Halo guys jumpa lagi di ruang senja ID pada video kali ini ruang senja ID akan memberikan tutorial cara mengubah WhatsApp tampilan Android kalian menjadi seperti iPhone ini adalah WhatsApp versi klon atau dengan kata lain WhatsApp ganda jadi teman-teman tidak perlu untuk menghapus WhatsApp utama kalian Oke untuk caranya pertama kalian menyiapkan sebuah aplikasi yang bernama set archiver dan aplikasi ini sudah ada di Google Play Store jadi teman-teman tinggal download aja untuk screenshotnya aku sertakan di sebelah kiri ya guys ya seperti ini kurang lebih untuk tulisannya jadi kalian tinggal install aja di Google Play Store dan jika sudah kalian install kita buka untuk aplikasinya guys Oke kita buka untuk aplikasi set archiver nya lalu di sini teman-teman cari folder download kalian yang mana filenya aku akan sertakan di kolom komentar Nah kalian download lalu kalian buka foldernya tempat kalian simpan Nah seperti ini filenya waios.pnv ini berbentuk zip jadi harus kita ekstrak terlebih dahulu Nah untuk cara ekstraknya kita tinggal klik lalu kita pilih yang ekstrak ke Archive name lalu disini kita masukkan untuk password ya passwordnya disini adalah selamat malam dan ini teman-teman masukkan aja lalu setelah teman-teman ketik kita klik OK nah setelah ini maka akan ada folder waios ya jadi setelah itu kita klik aja untuk foldernya kita klik lagi lalu tinggal kita pilih aja guys yang paling bawah sendiri ya WhatsApp Yoast Clone APK kita klik aja lalu install seperti biasa dan kita tunggu sebentar teman-teman Oke setelah kita install ya kita buka aja untuk aplikasinya Oke sebentar saya pindahkan dulu untuk aplikasinya kita geser oke nah disini kita sudah ada waiosnya ya geser jadi kita langsung aja untuk buka aplikasinya lalu kita tinggal klik izinkan kita klik OK nah disini yang perlu teman-teman ingat ya teman-teman ini adalah WhatsApp yang kedua jadi aku akan memakai nomor yang kedua bukan nomor utama Oke kita klik lanjutkan nah disini aku akan masukkan nomor kedua seperti biasa ya kita masukkan nomor WhatsApp disini oke sebentar saya masukkan dulu untuk nomornya lalu kita verifikasi seperti biasa guys Nah jika sudah kita tinggal klik nanti lalu kita lewati aja disini oke kita tunggu sebentar memang prosesnya agak sedikit lama ya guys ya lalu dia akan keluar sendiri nah setelah itu kita buka lagi untuk aplikasi WA nya oke dan kurang lebih seperti ini yang untuk tampilannya ya jadi kita bisa tap aja di bagian bawah ya lalu disini kita bisa tap di cat ya karena ini belum diizinkan kita klik aja untuk setelan lalu kita klik perizinan aplikasi nah disini kita klik aja yang bagian kontak ya lalu kita klik izinkan biar nama-nama kontak kalian nanti bisa kebaca di WhatsApp ini oke setelah itu kita bisa keluar aplikasi lalu kita masuk kembali nah jika sudah kebaca nanti kita tinggal tambahkan kontak ya lalu kita bisa chat seperti biasa nah disebelahnya ada pengaturan ya jika kita mau ubah ke tampilan mode malam juga bisa tapi tetap dengan tema iOS Oke jadi untuk caranya kita masuk ke dalam menu chat lalu disini kita klik ke gelap nah lalu kita kembali lagi dari sini belum ganti gelap ya kita masuk ke dalam preferensi setelah itu kita pilih tema dari sini kita klik yang memuat tema di sini kalian pilih ya file yang tadi sudah kalian download di kolom komentar yang sudah kalian ekstrak tadi kalian buka maaf disini agak gelap ya untuk tulisannya tapi masih bisa kebaca kalian buka aja untuk folder zipnya tadi setelah itu tinggal kita pilih yang tema hitam.xml oke dan tampilan WA kita sudah menjadi WA iOS tapi yang versi hitam nah jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilannya jadi kita bisa mengganti wallpapernya juga sama seperti WA asli nah jadi untuk tampilannya memang keren ya guys ya berbeda dengan seperti biasanya nah lalu ada pengaturan lanjutannya kalian pilih aja yang di preferensi lalu kalian bisa setting apa saja yang ada disini jadi ini banyak sekali kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian biasanya aku pilih yang pengaturan lain guys nah disini bakal banyak sekali untuk settingan kalian bisa setting sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya oke lalu kita masuk ke dalam tutorial keyboardnya jadi untuk keyboardnya itu gimana bang untuk keyboardnya seperti ini ya jadi ini adalah tema iOS ya jadi di keyboard ini tuh banyak banget untuk temanya guys kita bisa buka di timeline store nya dan disini banyak sekali tema yang sudah disediakan di aplikasi ini jadi misalnya saya ingin download tema iPhone kita tinggal geser ke tab simple ya lalu kita kita geser ke bawah kita cari keyboard iPhone nah ini yang paling bawah sendiri ya jadi ya sesuai selera guys kalau kalian ingin yang iPhone X ya yang sebelah kiri kalau yang iPhone OS 12 ya kalian pilih yang kanan dan cara untuk pengaplikasiannya juga mudah sekali ya kita tinggal klik lalu kita tinggal pasang dan ya jadi disini sangat banyak sekali tema mungkin ada ratusan ya kita tinggal pilih aja sesuai dengan selera kita masing-masing Oke dan untuk nama keyboardnya itu kita tinggal search aja di Google Play Store kita kita ketikkan aja disini guys namanya itu adalah face mochi kita ketikkan aja face mochi setelah itu kita enter dari sini kita pilih yang paling atas sendiri ya face mochi emoji keyboard kita install lalu kalian buka aja seperti biasa nah karena disini saya sudah install saya langsung aja buka nah temen-temen tinggal pilih aja yang tadi ya yang tab apa namanya tab simple ini ya tab simple kita klik lalu kalian scroll ke bawah lalu kalian tinggal download yang OS 12 oke dan mungkin segitu dulu dari ruang ruang jd ya semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment subscribe di ruang jd biar dapat tutorial dan review berikutnya suruh saya dipamai dulu and see next video bye-bye